Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bintang Di tutorial Wang Jogja Studio Oke, kali ini kita akan membagikan Cara mengedit atau menjadikan vokal kita Menjadi keren dan bagus Dengan menggunakan software Ya, software yang biasanya digunakan Oleh Audioman Software sangat legendaris Yaitu software Cubase Ya, software Cubase ini biasa digunakan Kita pakai Cubase 5 Dan kita pakai New Project Empathy Lalu kita pilih folder yang dia akan menyimpan di mana Nah, karena software ini akan langsung menyimpan File file langsung rekaman kita Aduh, kok malah di sini Malah nggak mau nyimpan di sini Terus dipilih Ya, kita buat new folder Dan kita tulis apa ya Tutorial Ya, ini penampakannya Nah, ini penampakannya Kita lihat di sini Kita pakai MIDI Jadi, MIDI Jadi, MIDI itu bisa didapatkan di Google Kita cari saja Kita kali ini pakai MIDI-nya Niji Eh, tapi sebenarnya Kita cek dulu MIDI-nya ya Kita cek dulu MIDI-nya di Solmirate Ya, ini ada situsnya Kita upload MIDI kita Ini kita pilih Niji dan lalu upload Kalau kecepatan internet kalian bagus Maka ini cepat kilat ya sebenarnya Nah, kita lihat ini temponya adalah 131 dan DG Mayor Ya, ini banyak keterangan juga Instrumen yang digunakan Kita kembali ke To base Kita setting di 131 temponya Lalu Kita ambil MIDI kita Kemudian drag and drop Ya, sini Kemudian lepaskan di situ Nah, jadi MIDI ini seperti instrumental Dia sifatnya hanya instrumen saja tanpa vokal Nah, kita langsung buat track baru mono Untuk vokal kita nanti Di situ ya Boleh kita rename Boleh kita rename Atau tidak Ya Rename ini tujuannya untuk mencari filenya ya Nah, kita coba play Oke Oke, ini sudah cukup Ya, cukup enak lah Kita coba langsung record ya Bagaimana Saya bukan seorang penyanyi Saya tidak punya suara yang bagus Dan Merdu ya Jadi Kita coba Terima kasih Terima kasih Saya sendiri pusing ya Denger suara saya sendiri Ambil Nah Jadi Ini saja Kemudian Kita dobeli Ya Triknya adalah Trik Dari editing Supaya terlihat bagus Jangan lupa di dobeli Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa di dobeli Dengan copy paste Karena hasilnya akan berbeda Kita coba dulu Preview-nya Kayak apa Dicek dulu Terima kasih Yang pertama kali dilakukan adalah Untuk mengedit supaya Vokalnya jadi Bagus Kita gunakan Yang namanya Kompresor Ya Bukan Kompresor untuk Tambah leban Kompresor ini Ya mungkin Tugasnya Sama seperti Kompresor tambah leban Jadi Memberi tekanan Kalau Kompresor tambah leban Memberi tekanan udara Ini memberikan Kekuatan Atau tekanan Di Vokal kita Jadi lebih Kuat Lebih nendang lagi Ya settingnya Settingannya Kira-kira Ya kayak Gini lah Pakai present-present Saja Ada tutorial Ada tutorial Tersendiri Nanti Waktu Kita membahas Soal Kompresor Dan plugin-plugin lainnya Oke Yang kali ini Kita pakai Present-present Bawaan dari Juppe Saja Oke Kompresor tambah leban 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 Sudah cukup bagus ya Lebih nendang Lalu kita kasih plugin kedua Yaitu Ini dia Peace Shift Wah Dia lemo Ini plugin Bawaan dari Dari Juppe Ini ada Speed Speed ini Seberapa cepat Dia mengkoreksi Nada yang salah Nah disini Kita ketik Ya segini Min 60 Halo Yang vokal Satu lagi Juga bisa kasih Speednya Kita kasih 80 Atau 70 Ya 70 Coba ya Kita coba dulu Dan kesedihan Semua tak bisa Kau Begitu juga Begitu juga Yang track Satu lagi Kromatiknya kita ganti Dengan mayor Kemudian C Dengan G Nah Oke Kita coba Sekali lagi Terima kasih Dan kita akan Bicara Dengan hati Buang semua Buang semua Antara kita Berjuang Kau bunuh dia Sesuatu Yang ku Menurut Itu cinta Oke Sebagai Penutupnya Kita kasih Plugin Atau Ini Equalizer Kita pakai Present saja Ya Kawan-kawan Kita kasih tutorial Juga tentang Equalizer Karena ini Tutorial Instant Jadinya Tidak apa-apa Pakai present-present saja Nanti Tetap ada Kita kasih tahu kok Kita kasih tutorial Tentang Equalizer Nah Ini sudah Fix Mungkin yang Satu Kita turunin Dikit volumenya Supaya Tidak terlihat Dobel-dobel Amat Dan Terima kasih Sudah Menonton Dan Menonton Tutorial Ini Semoga Bermanfaat Bagaimanapun Juga Vokal Yang baik Itu Berasal Dari Latihan Latihan Dan Latihan Segala Sesuatu Yang instant Pasti Tidak Bagus Jadi Tetap Latihan Tetap Latihan Tetap Latihan Nah Terima kasih Semoga Bermanfaat Silahkan Subscribe Dan Like Dan Kalau teman-teman Ingin Tutorial Apa sih Selanjutnya Silahkan komen Di kolom Komen yang tersedia Juga Jangan lupa Like Facebook Di Wong Jogja Studio Dan Instagram Di Wong Jogja Studio Juga di Twitter Silahkan di follow At Wong Jogja Studio Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa